Setelah sempat dikejar-kejar polisi, dua pencuri sepeda motor di Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap Kamis malam. Sementara aksi, dua orang pencuri mobil pick-up di Tanggerang, Banten terekam kamera CCTV. Pencurian mobil pick-up di toko bahan sepatu di Cikupa, Kabupaten Tanggerang pada Selasa terekam CCTV. Pelakunya dua orang. Satu orang mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur mobil pick-up dari halaman toko. Mereka melarikan mobil ke jalan Raya Cikupa setelah merusak pintu mobil dengan kunci T. Menurut keterangan karyawan toko pada Kamis sore, pencurian ini terjadi pada pukul 4 pagi. Ketika terjadi pencurian, halaman toko tidak ditutup rantai penghalang. Sementara itu di Jeneponto, Sulawesi Selatan, dua orang ditangkap polisi pada Kamis malam dengan tuduhan mencuri sepeda motor. Mereka dibekuk saat hendak menjual onderdil sepeda motor hasil curian. Ketika akan diringkus, mereka mencoba kabur. Pengejaran polisi memicu perumunan warga yang kemudian mencoba menghakimi kedua orang ini. Selain menangkap dua tersangka pencuri, polisi juga mengamankan satu sepeda motor curian, serta onderdil sepeda motor yang hendak dijual. Jadi awalnya tim melakukan COD, janjian untuk membeli sepeda motor yang telah dicuri pelaku, terus menjebak, memancing pelaku agar datang di wilayah jalan Poros Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Kini kedua pelaku merikuk di sel tahanan Mapores, Goa, dan terancam hukuman lima tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia Usai dijemput paksa polisi di kediamannya, selebgram Medina Zain resmi ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Medina Zain tersangkut kasus dugaan pengancaman sosialita asal Surabaya bernama Uci Flaudia dan pencemaran nama baik selebgram Marisha Ica. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kami sore resmi menahan selebgram Medina Zain. Usai dijemput paksa aparat Polda Metro Jaya di kediamannya di Bandung, selebgram tersebut digiring ke dalam ruangan untuk menjalan pembesaan lanjutan. Satu jam berselang, Medina Zain keluar dengan mengenakan baju tahanan. Selebgram berusia 30 tahun ini akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya sambil menunggu jadwal persedangan di pengandilan negeri Jakarta Selatan. Medina Zain ditahan terkait kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik terhadap seorang sosialita asal Surabaya bernama Uci Flaudia. Selain itu, Medina Zain juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan selebgram Marisha Ica. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memastikan kondisi kesehatan Medina Zain cukup stabil dalam proses pelimpahan tahap 2 ini. Saat ini, Jaksa Penuntut Umum sedang menyempurnakan berkas tuntutan agar perkara ini bisa segera disidangkan. Maksudnya dalam arti jakap, bisa ketika ditanya oleh Jaksa, bisa. Ini akan kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu 20 hari itu. Dalam waktu 20 hari saya akan limpahkan ke pengadilan, segera disidangkan. Mengutip CNN Indonesia.com, sebelumnya polisi sempat melakukan upaya mediasi antara tersangka dan terlapor, namun gagal. Akhirnya, setelah rangkaian penyidikan, polisi menetapkan Medina Zain sebagai tersangka. Badruzamal, Jakarta